Halo Youtube, hai apa kabar kalian semua? Sehat ya? Sehat dong? Kalian pasti berpikir video tentang apa ini? Benuh dengan tanda tanya di dalam hati, jiwa, dan raga kalian. Kalian pasti dihantui tanda tanya. Oke, biar aku jelasin. Jadi, di segmen ini, aku beri nama Ceritain. Tidak terlalu penting untuk judul. Siapa yang peduli? Yang penting, mana lebih dulu telur atau layak? Kalian bisa jawab di kolom komentar. Nah, jadi di segmen ini, aku akan bercerita tentang banyak hal dimulai dari keresahan diriku sendiri. Alam semesta yang sangat luas ini. Hewan, sain, dan janda muda yang sedang lewat. Tapi, yang lebih sering aku akan cerita tentang hal yang membuat diriku resah. Salah satunya, kucing orif. Mereka sudah mulai menguasai dunia internet belakangan ini. Yang saya takutin itu, mereka mulai masuk ke dunia percintaan human. Kaum human kan bisa berhabi gara-gara kucing orif. Tapi, di video pertama dari segmen ini, itu ngebahas tentang perkenalan diriku. Jadi, si kucing orif kita singgirkan dulu. Hobi saya itu, sudah jelas dong. Apa, yuk. Ya, gimain kucing orif, apalagi. Gak bercanda, gak bercanda. Hobi saya, menggambar. Dan makanan favorit saya, soto dan gulai. Rasa favorit saya, coklat dan keju. Dan minumannya, jus. Dan teh botol so seru. Saya masih sendiri. Jadi, kalau ada yang mau, boleh kali nomor WA-nya. Kenapa saya single? Itu karena pilihan hidup. Bukan pilihan juga sih. Nasib kayaknya emang mah. Jones, jomblo ngenes. Sekarang, saya bekerja di sebuah hotel, bintang tiga. Jadi seorang whiter. Keren gak? Keren dong. Padahal mah, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, itu artinya penunggu. Jadi, kerjaan saya, itu nungguin tamu makan. Tapi saya tetap bersyukur, karena masih punya pekerjaan. Walaupun bukan pilihanku, tapi nasib emang. Miris banget nasibku ini. Oke dah, itu dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Agar aku tetap semangat memproduksi videonya untuk kalian semua. Oke sip, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.